China mengkritik Undang-Undang Amerika Serikat untuk mendorong produksi chip prosesor di Amerika Serikat dan mengurangi ketergantungan pada pemasok Asia sebagai ancaman perdagangan dan serangan terhadap bisnis China. Chips and Science Act yang ditandatangani oleh Presiden AS Joe Biden pada hari Selasa lalu adalah contoh lain dari pemaksaan ekonomi AS. Hal tersebut diungkapkan jurubicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin. Dirinya menambahkan bahwa memperlakukan pembatasan dan mencari pemisahan hanya akan merugikan orang lain dan diri sendiri. Kementerian Luar Negeri ini menerima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih. Wang Wenbin mengatakan dengan tegas bahwa China menentang keputusan AS tersebut. Jubir Kemlu China tersebut mengatakan terserah AS bagaimana ingin mengembangkan dirinya, tetapi harus dilaksanakan sesuai dengan aturan WTO serta menjalankan prinsip-prinsip keterbukaan, transparansi, dan non-diskriminasi. Hal tersebut dikatakan Wang Wenbin supaya bisnis AS tetap menjaga keamanan dan stabilitas industri global dan rantai pasokan, bukannya menciptakan rintangan untuk pertukaran ekonomi, pendagangan, dan teknologi, apalagi merusak hak dan kepentingan pembangunan yang sah dari China.